Kalau itu alasannya, nama para sahabat nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh. Pendidikan nasab itu, saya bukan peneliti nasab, tapi kami abdi hadis nabi Muhammad SAW. Pengabdi hadis nabi. Dari tahun 2004, kami belajar suhaib khari muslim, sampai sekarang masih belajar dan mengajarkannya. Dijazahkan beberapa masyaih, ada yang asyaraf, ada yang saadah, ada yang kaya-kaya di Jawa, ada yang dari India, ada yang dari Arab. Tapi wajah saya bukan Arab, saya ini Arab ma'alum. Kala hadis, judul babnya ma'rifatul ansab. Mengetahui nasab, tapi itu bukan untuk nasab seperti ini. Namun, ilmu ini pun bermanfaat. Bisa dipraktekkan kepada mengetahui nasab para asyaraf, para saadah. Pernyataan perdebatannya hari ini di mana? Tadi yang ditawasulim oleh beliau, Al-Habib Taufik, yang dibaca oleh Zuliyah, beliau Al-Habib Ali, Ubaidullah bin Ahmad. Itu ya, benar nggak yang lagi rame di Youtube? Benar ya? Abdullah atau tasghirnya. Tasghir itu dikecilkan, biasanya itu tradisi para masyaih. Karena ulama' wali-waliya Allah itu namanya banyak. Ini salah satu sening punya nama. Ada nama jasadnya Abdullah. Tapi ketika dia mengenal Allah, dia menimbul dirinya Ubaidullah. Abdullah itulah Sayyidina Muhammad SAW. Ubaidullah aneh. Dia bilang begitu. Sayyidina Ubaidullah bin Ahmad ini, mulai dipertanyakan beliau ini ada atau tidak. Itu wajar. Jadi kalau ada yang meritik, jangan marah, Abaib. Kan sekarang ada seorang Kiai yang sangat alim di Banten. Nyanyi siapa? Kiai Imat ya? Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Supaya apa? Mesti ada juga yang membahasnya tidak dengan emosi. Tapi membahasnya karena dia membahas sepakai buku, pakai tulisan, kita balas pakai tulisan. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Kan beliau katanya zuriyat syarifidatullah juga. Kalau iya berarti jalur asraf. Kalau benar. Ya tinggal kuat-kuatan aja pakai kekuatan ilmu. Meskipun itu menyakiti banyak zuriyat nabi dari kalangan al-ba'alawi. Dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Beliau kan berargumentasi. Argumentanya lumayan memukau. Tapi bagi saya, Ya, biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Obaibullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar. Di zaman itu nggak ada dukcapil, Pak Sekda. Pak Sekda namanya ada nggak di dukcapil? Henry gitu. Banyak pak namanya Henry. Henry apa pak? Henry Zal. Itu banyak, ratusan namanya Henry Zal. Di zaman itu nggak ada. Namanya sistem online gitu. Nggak ada. Kalau udah argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya, dalam kitab-kitab para ujung, biografi itu biografi. Kitab-kitab sejarah. Terus dia tidak ada. Begitu kira-kira yang saya simpulkan. Kalau salah mau nanti diluruskan. Kalau itu alasannya, nama para sahabat nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kapan ditulisnya? Kapan ditulis? Satu abad, dua abad setelah mereka. Itu muncul kitab imam. Ibnu Sa'ad. Muncul kitab imam Bukhari. At-Tariq al-Saghir. At-Tariq al-Kabir. Itu satu abad, dua abad setelah sahabat nabi SAW. Jadi kalau kita pakai teori itu, teori apa? Kalau nama dia tidak ada dalam kitab biografi, berarti orang ini tidak ada. Gitu? Kalau begitu sahabat nabi tidak ada semua dong. Ya? Saya mau tanya nih. Emang wali sembilan namanya ditulis dalam kitab sejarah di zaman itu? Hatta risalah hari ini yang disebut risalah wali sembilan, itu risalah yang ditulis muridnya, atau murid dari muridnya, atau pengikutnya. Tidak ditulis di zamannya. Jarang kecuali ada satu manuskrip yang sampai sekarang gak ada nama, anonim. Alhamdulillah kami 2009, 2010, 2011 ikut meneliti manuskrip Nusantara, masih tulusan tangan. Itu kertasnya kalau diangkat, jatuh, pecah. Dibunding oleh Prof. Oman Fatur Rahman. Jadi kita mencari kemana-mana. Ya? Jadi, kalau ada yang mengkritisi para sayid, para habaib, ya. Saya prihatin karena banyak yang emosi juga. Bagi saya, kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Hadis, kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini, 1442 Hijriah. 1444 Hijriah. Anak Presiden Jokowi siapa? Kaesang dan Gibran, dua. Kalau saya, Ima Dutin, mencatat sekarang, bikin sebuah buku. Anak Presiden Jokowi, tiga. Satu, Kaesang. Dua, Gibran. Tiga, Ima Dutin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong. Betul. Tapi kalau buku ini saya taruh, di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Maseri. 500 tahun lagi, dibuka ini kotak besi, oleh seseorang yang menggali sepiteng. Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu, yang di dalamnya menyatakan, bahwa anak Pak Jokowi tiga. Gibran, Kaesang, dan Ima Dutin. Lalu, orang itu membaca, oh berarti Ima Dutin yang ada di 2023, yang sekarang banyak keturunannya di Kressek, itu adalah keturunan daripada Raja Besar di Indonesia zaman itu. yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ, kemudian, keturunan saya yang ada di Kressek itu, akan ganti silsilah, menjadi kemudian luhurnya, Ima Dutin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian, setelah beberapa ratus tahun, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000, seluruh keturunan saya sudah mashur dan istifadah, bahwa keturunan daripada Raja Besar di Indonesia yang dulu berkuasa, bernama Insinyur Haji Jokowi Dodo. Lalu tiba-tiba, kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tanggerang, Banten, ada keturunan Insinyur Jokowi Dodo, Raja Besar tahun 2023. keturunan Pak Kaesang dan Pak Gibran, tidak terima. 500 tahun yang lalu, sudah dicatat, oleh Bapak Jokowi, di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya, berupa, kartu keluarga dari Duk Capil, bahwa anaknya Pak Jokowi, cuma dua, yang laki-laki, yaitu Gibran dan Kaesang. kemudian ributlah ini, tahun 3000, karena keturunan saya juga sudah mashur di Tanggerang, sebagai keturunan daripada Raja Besar Indonesia, Bapak Jokowi Dodo. Kenapa saya bilang itu Raja Besar? karena siapa saja yang jadi Presiden Indonesia hari ini, lebih besar daripada Hayam Huruk, Saudara. Lebih besar kekuasanya daripada Sunan Gunung Jati, lebih besar kekuasanya daripada Raden Patah Demak, lebih besar kekuasanya daripada Raden Wijaya, lebih besar kekuasanya daripada Raja Aceh, karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar, yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak Presiden Indonesia, karena dia merupakan Raja Besar. Bangga dong, nanti keturunan saya itu, yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Jokowi Dodo itu, tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo, keturunan-keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Bapak Jokowi yang ada di Solo, tidak ada anak Bapak Jokowi namanya Imaduddin. Apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk suhrat dan istifadah, tetapi suhrat dan istifadahnya disebut dengan suhratun hadisatun. Kemaskuran yang baru datang, bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan, didebatkan nanti oleh keturunan Bapak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Bapak Jokowi punya anaknya dua, ini dikarang tahun 2900, ini tahun 2700, ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu anda, tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di keresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor. Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu. Data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada, ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan, maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat, itu juga bisa dijadikan sebagai patoka. inilah di dalam tradisi ilmiah, baik di kampus maupun di pesantren, sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditaduin, itu pada abad ketiga. kata-kata Rasul ada di satu hijriyah, tetapi di cetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya, tidak bisa dong. Ini dikatakan hadis asli, karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Hadis itu, diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya. Dari seorang murid, kepada muridnya lagi. Dari seorang murid, kepada muridnya lagi. Dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruak, oleh kitab isobah, Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik, Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafiq, Imam Nafiq mendapatkan hadis daripada Ibn Umar, Ibn Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam musnad Imam Syafi'i tentang suatu hadis yang dia dapatkan dari Imam Malik. Ini bisa diverifikasi. Diteliti oleh para ahli hadis, Betul enggak Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik? Katanya dia mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dari sisi ibtiswalus sanad, diperiksa. Kalau satu masa hidupnya, dilihat tanggal lahir Imam Syafi'i tahun berapa, kemudian Imam Malik tahun berapa, ada enggak kemungkinan mereka bertemu? Kalau dari sisi tahun lahir dan tahun kematian, ini bisa dikatakan mereka kemungkinan bertemu, kemudian dilihat, di mana Imam Syafi'i itu pernah tinggal, di mana Imam Malik itu pernah tinggal. Kalau dimungkinkan, Tahun berapa dia ada di Madinah? Oh tahun sekian. Imam Malik di Madinah wapat tahun berapa? Tahun sekian. Oh ini Imam Malik berarti masih hidup, ketika Imam Syafi'i pindah dari Makkah menuju Madinah. Berarti dari sisi ibtiswalus sanad, ada kemungkinan besar Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan dia bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Itu dari sisi ibtiswalus sanad. Kemudian dari sisi kualitas musnidnya ini, bagaimana para ulama menerangkan tentang kualitas siqohnya Imam Syafi'i? Bagaimana menerangkan tentang kualitas siqohnya Imam Malik? Oh Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang siqoh, orang yang adil, bisa dipercaya, tidak pernah dia berdusta, dia punya guru Imam Malik juga dia siqoh, dia tidak pernah berdusta, dia tidak mutahambil kazid, maka berarti antara Imam Syafi'i menerima dari Imam Malik, ini adalah sahih. Sahih min haisul isnad, wa sahih min haisul ruad. Kemudian dari Imam Malik, benar gak Imam Malik ini pernah bertemu dengan Imam Nafi'i? Diteliti di kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarajim, dalam kitab-kitab rihalat, perpindahan-perpindahan, dalam kitab-kitab khabail, ini diteliti satu persatu. Kemudian dikatakanlah oleh ulama, ini hadis sahih. Kalau misalnya ada orang, ternyata dia ini bertemu mah bertemu, tetapi dia pernah berdusta, disaksikan oleh orang, dan dapat dibuktikan kedustaannya, maka kemudian dia disebut oleh ulama-ulama ahli jarhu, apakah ketika kita mendoibkan hadis, mengatakan hadis ini mengkotik, adalah kita menyakiti Rasulullah? Tidak. Ini namanya kita sedang membersihkan hadis-hadis Rasul, daripada hadis-hadis palsu. Ini besarlah nama Rasulullah. Katanya Rasulullah berkata demikian. Benar enggak Rasulullah berkata demikian? Bisa diverifikasi oleh kita. Ditahrij hadisnya. Anadha fatu minal iman. Hadis Rasulullah katanya. Kemudian kita verifikasi. Di kitab apa dia ada? Setelah kita verifikasi di kitabnya, siapa ahli rawinya? Dikatakan rawinya A, B, C, D, E, F, sampai kepada Rasulullah. Kita teliti satu persatu. Dia mengatakan hadis sana Malik, hadis sana Nafi, betul enggak Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi? Betul enggak Nafi ini kemudian bertemu dengan Ibnu Umar? Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi perawinya, sanadnya orang.